Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatan wassalaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wassalam Sahabat para pecinta Al-Quran Rahimakumullah dimanapun berada Pada video kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran secara tartil atau murattal Pada surat Al-Kahfi dari ayat 35 sampai 45 Seperti biasa di akhir video nanti kita akan membahas sebagian hukum-hukum tajwidnya Mari kita mulai dengan bacaan istiadah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa dakhal jannatahu wa huwa ظalimu linafsih Qal maa adhnu an tabid hazihi abada Wa maa adhnu an sa'ata qaimata Wa la irudidtu ila rabbi la ajidanna khayran minha muqalaba Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu Akafarta biladhi khalaqaka min turab Khalaqaka min turabin thumma min nuqfatin thumma sawwaka rajula Lakinna huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada Walau la ir dakhalta jannataka kulta ma shaa Allahu la quwata illa billah In tarani ana aqalla min kamala wa walada Fa'asa rabbi ay yuktiyani khayran min jannatika Wa yurusila alayha wa yurusila alayha Wa yurusila alayha husbana min assemai Fatus biha so'idan zalaqa Aaw yusbihamauha gawran Falan taastafi alahu talaba Wa uhiqa bi thamarihi fa asbaha yukalibu kaffayhi ala ma anfaq fiha Wa hiya khawiyatun ala arushiha Wa yakulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada Walam takullahu fi atui yang surunahu min dunillahi wa makana muntasira Hunanika alwalayatu lillahi alhaqqa Huwa khayrun thawaba huwa khayrun uqaba Wa abrib lahum mathalal hayati dunya kama In anzalnaahu min assemai Min assemai Fakhtalat bihi nabatu al-arbi Fa asbaha hashiiman Talhruhu al-riyah Wa kanallahu ala kulli shai'in muqatadira Sadaqallahul azim Alhamdulillahi rabbil alamin Mari kita membahas sebagian hukum-hukum tajwidnya Pada ayat 38 dan 39 Perhatikan pada ayat 38 kita fokus pada bacaan la kinna Perhatikan disini ada tanda sifir atau lingkaran kecil Yang menandakan bahwa na disini harus dibaca pendek Sekalipun ada alif disini Tapi tetap harus dibaca pendek Seperti itu Kemudian di ayat 39 Juga ada tanda sifir disini Pada kata ana Nanya ini kita baca pendek Alasannya yang pertama adalah Ana diawali dengan huruf hamzah Yang berbentuk Berdiri seperti ini Maka nanya harus dibaca pendek Ditambah lagi dengan tanda sifir atau lingkaran kecil Yang menunjukkan bahwa ana Nanya ini harus kita baca pendek Mari kita ulangi membaca ayat 39 Walau la il da khalta jannata kakulta masya Allah Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih